Pertandingan Timnas Indonesia U16 VS Timur Leste U16 berakhir dengan skor 3-0 Kemenangan Timnas Indonesia tak terlepas dari kehebatan Fahri Husaini dalam menganalisa pertandingan di lapangan 3 gol yang dicatatkan oleh Timnas U16 disumbangkan di babak kedua Seperti yang dilansir dari bola.com 4 Agustus 2018 Namun siapa sangka berhasil menaklukan Timur Leste dengan skor telak 3-0 Tak membuat Timnas Indonesia U16 mengarungi pertandingan dengan mudah Lagi-lagi Timnas U16 harus menerima perlakuan strategi kasar dari pelatif Timur Leste U16 Timnas Indonesia U16 menerima perlakuan strategi kasar oleh pelatif Timur Leste U16 Pelatih Timur Leste lebih memainkan strategi kasar Dikarenakan permainan cepat Timnas Indonesia U16 tak mampu diseimbangi oleh permainan Timur Leste di lapangan Sehingga pelatih Timur Leste terpaksa memainkan strategi kasar Demi meredam strategi cepat yang diterapkan oleh Fahri Husaini Lagi-lagi Timnas Indonesia U16 berhasil melewati pertandingan tersebut dan meraih kemenangan Walaupun diperlakukan dengan strategi yang tak semestinya oleh pelatif Timur Leste U16 Akan tetapi Timnas U16 mampu mengarungi pertandingan dengan kemenangan Terima kasih telah menonton!